Berkahi majlis ini ya Allah Catatkan siapapun yang hadir Menjadi hamba-hamba yang engkau cintai Jadikan pertemuan ini engkau lapangkan hati yang sempit Engkau cahayai hati yang gelap gulita Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Engkau hidupkan hati yang mati Ya mukallibal kulu Sabbit kulu bana ala dini Ya Allah Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu Istiqomah sampai khusnul khatibah Rabbana taqabal minna Innaka antas sami'ul alim Amin ya Rabbana alamin Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Menyaksikan pertemuan kita ini? Apakah Allah Maha mendengar apa yang terucap? Apakah Allah tahu semua dosa dan maksiat kita? Kita dihormati orang lain Apakah karena kita mulia? Karena apa? Karena Allah menutup-nutupi Aib, dosa, keburukan, kekurangan kita semua Terima kasih Mas Ipo Beliau nanti bagian nunggu Pak Anies Baswedan sebentar lagi hadir bersama kita Pengajian kita ini umurnya sudah Dari tahun 2009 Eh, 99 Waktu itu saya masih muda Sudah hampir 20 tahun lewat Mas Ipo umur berapa? 40 Nah, dulu saya seusia beliau 38 dulu mulai Saya sekarang sudah 56 tahun Alhamdulillah Tinggal 6 tahun lagi 7 tahun lagi Sampai 63 Kalau saudara akan duluan wafat Ya silahkan saja Saya mau membacakan sebuah hadis Sohih Jangan bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad Ataupun Ustadz Adi Hidayat Saya baru bisa baca terjemah saja ya Maafkan Hadis ini sangat penting Karena ini jadi kepikiran terus Tentang hadis ini Saya merasa cemas dengan diri saya Sesudah membaca hadis ini Hadisnya panjang Sudah pernah dibacakan Dan akan dibacakan ulang Boleh? Imam Muslim berkata Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib Al-Harisi Terus Sampai ke Abu Hurairah Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Manusia yang pertama diadili Pada hari kiamat Adalah orang Yang mati syahid Di jalan Allah Ia didatangkan Dan diperlihatkan Kepadanya Kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan di dunia Dan ia pun mengenalinya Ini yang pertama dihisap Allah S.W.T. bertanya Kepadanya Amal apakah yang engkau lakukan Dengan nikmat-nikmat itu? Lalu Mujahid ini bertanya Ya Allah Aku berjuang Berperang Di jalanmu Semata-mata Karena engkau Ya Allah Tapi Allah menjawab Berfirman Kadabda Dusta kamu Allah berfirman Dusta kamu Engkau berperang Supaya dikatakan Sebagai seorang Yang gagah berani Dan memang demikianlah Yang dikatakan orang Tentang dirimu Kemudian diperintahkanlah Malaikat Agar menyeret orang itu Dalam keadaan Muka tertelungkup Dan dilemparkan Kedalam neraka Jahannam Ini penting hadirin Tidak kurang beraninya Tidak kurang perjuangannya Tidak kurang pengorbanannya Tidak kurang pengakuannya Bahwa saya berjuang Karena Allah Tetapi Allah Mahataui Isi hati Wahuwa Alimum Bidati Sudur Dan dia mengetahui Apa yang ada Di dalam hati Wa asiru Kaulakum Awijharubih Innahu Alimum Bidati Sudur Dalam surat Al-Mukh Dinyatakan Mau engkau Rahasiakan Kata-katamu Mau engkau Zaharkan Dia Allah Tau Isi hati Tidak bisa bohong Ternyata Bukan karena Kurang perjuangannya Cuma satu Penyebabnya Yang membuat Gagal jadi Ahli sorga Saudara tau apa Hatinya Hatinya Lebih sibuk Dengan penilaian Makhluk Daripada sibuk Dengan penilaian Allah Lebih sibuk Mencari Kedudukan Di hati Makhluk Dibanding Dengan Mencari Kedudukan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hancur Ibadahnya Maka Dua Dua Belas Empat Sebelas Kemudian Kemudian Berapa lagi Mudah-mudahan Semuanya Kesorga Tetapi Kalau lebih sibuk Selfie Lebih sibuk Sibuk ingin Diketahui Orang Lain Bukan Sibuk Ingin Mencari Kedudukan Di sisi Allah Khawatir Bisa Tidak Diterima Semua Perjuangannya Ini Penting Hadirin Nanti Di ujung Ini Akan Dibahas Betapa Syirik Kofi Itu Sangat Fatal Bagi Kita Dua Siapa Yang kedua Dihisab Yang kedua Diadili Adalah Seorang Yang menuntut Ilmu Dan Mengajarkannya Serta Membaca Al-Quran Ia Didatangkan Diperlihatkan Nikmat-nikmat Yang Allah Berikan Ia pun Mengenalinya Kemudian Allah Menanyakan Amal Apa Yang Kau Lakukan Dengan Nikmat-nikmat Itu Ia Menjawab Aku Menuntut Ilmu Dan Mengajarkannya Serta Aku Membaca Al-Quran Hanya Karena Engkau Ya Allah Lalu Allah Berfirman Kazzabda Dusta Kamu Bohong Kamu Engkau Menuntut Ilmu Agar Dikatakan Sebagai Alim Sebagai Orang Yang Berilmu Dan Engkau Membaca Quran Supaya Dikatakan Seorang Kori Dan Memang Itulah Yang Dikatakan Orang Tentang Dirimu Kemudian Diperintahkan Malaikat Menyeret Atas Mukanya Dan Melemparkannya Kedalam Neraka Jadi Jadi Yang Yang Kedua Dihisab Saya Ustaz Abdul Somad Ustaz Adi Ustaz Ustaz Yang lain Mas Ivo Juga Kedua Karena Sudah Belajar Dan Mengajarkan Ada Juga Yang Ngaji Itu Dihisab Yang Kedua Ada Yang Selamat Ada Yang Tidak Selamat Yang Tidak Selamat Apa Yang Lebih Sibuk Mencari Kedudukan Sehingga Ingin Disebut Ustaz Ustazah Da'i Kondang Mubali Keren Mubali Ngetop Kiai Lebih Sibuk Dengan Sebutan Di sisi Orang Daripada Di sisi Allah Nikmat Diundang Kesana Sini Kagum Lihat Banyak Jamaah Yang Datang Merasa Puas Dengan Penilaian Orang Dan Tidak Peduli Dengan Penilaian Allah Allah Tahu Hati-hati Hati-hati Ini Karena Dipuji Orang Itu Nikmat Menurut Nafsu Makin Banyak Jamaah Harusnya Bukan Makin Bangga Makin Sangat Hati-hati Kalau Berdua Ngobrol Sekali Salah Cuman Satu Yang Dengar Kesalahan Sekarang Ini Sekali Bicara Didengar Sebanyak Ini Bisa Banyak Yang Salah Belum Lagi Banyak Kamera Masuk Ke TV Itu Bukan Hebat Sama Sekali Itu Lebih Ati-ati Artis-artis Yang Melakukan Perbuatan Di TV Ditonton Rame-rame Dosanya Bisa Berlipat Ganda Karena Bisa Ditiru Orang Jutaan Punya Follower Banyak Di Twitter Instagram Medsos Sama Sekali Tidak Menunjukkan Derajat Kemuliaan Seseorang Di sisi Allah Karena Boleh Jadi Kita Lebih Sibuk Memikirkan Follower Like Diitung Terus Tiap Hari Pertambahannya Tidak Tidak Ngitung Bagaimana Kedudukan Dia Di sisi Allah Sekali Ngaco Berapa Banyak Yang Ngaco Halo Jangan Sibuk Ngitung Follower Gak Ada Apa-apanya Pertama Belum Tentu Baca Yang Kedua Belum Tentu Nurud Dan Yang Sebel Ke Kita Juga Jadi Follower Karena Nunggu Nembakin Kita Dari Yang Kita Sampaikan Hati-hati Hadirin Kalau Banyak Orang Semangat Sedikit Orang Tidak Semangat Tuhannya Jumlah Padahal Bicara Dengan Berdua Allah Yang Menilai Bicara Dengan Banyak Orang Allah Juga Yang Menilai Hati-hati Halo Perlukah Kita Jadi Orang Terkenal Jawab Hadirin Aang Ngomong Gitu Sudah Nyobain Ya Bisa Bahaya Hadirin Jangan Sampai Kita Terlena Yang Suaranya Merdu Kori Korea Hafiz Hafiz Itu Juga Belum Aman Kalau Niatnya Salah Bangga Disebut-sebut Sebagai Korea Internasional Atau Dia Sebagai Suara Yang Paling Indah Dan Sibuk Dengan Piala Sibuk Dengan Penghargaan Lupa Kepada Kedudukan Di Sisi Allah Ini Bisa Fatal Dalam Hidup Kita Sudah Gelisah Nih Lihat Kiri Kanan Di Dalam Teori Pidato Kalau Ada Yang Bergerak Semua Lihat Yang Bergerak Adek Ya Baik Insyaallah Bulan Depan Tamu Kita Syekh Habib Habib Siapa Sekarang Juga Habib Habib Anies Sudah Hadir Beliau Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Masyaallah Jajah Alhamdulillah Nuhun Masyaallah Alhamdulillah Dimana Itu Ya Masjid Dimana Itu Di tengah Aja Gubernur Ya kan Loh Kursi Yang Di tengah Paling Stabil Kok Gitu Jadi Yang Kiri Kurang Stabil Terima Kasih Anies Masjid Silahkan Duduk Boleh Saya Di tengah Ini Gak apa-apa Menengahi Ini Selamat datang Dan terima kasih Pak Gubernur Sama-sama Masipo juga Tadi sudah Mendahului Kita Perkenalkan dulu Ini Majelis Taklim Dimulai Tahun 1999 Tahun 1999 Waktu Presiden Presiden Mbak Mega Dan sekarang Setiap Bulan Begini Minggu Kedua Kurang Lebih Seperti Ini Dan Walaupun Dulu Zaman Heboh Ini Stabil Jadi Yang heboh Di luar Di sini Juga Yang datang Karena Penasaran Saja Baik Barusan Saya izin Sempunakan Kajian Tauhid Kajian Tauhid Barusan Tentang Hadis Wahih Muslim Betapa Orang Yang Belajar Ilmu Dan Mengajarkan Kalau Niatnya Salah Tidak Mendapat Apa-apa Dan Yang terakhir Siapa Yang ketiga Dihisab Adalah Orang Yang Senang Sedekah Dia Tidak Pernah Ada Kesempatan Sedekah Selalu Sedekah Tapi Ketika Di Akhirat Tidak Berhasil Menjadi Ahli Sorga Penyebabnya Adalah Dia Lebih Menikmati Sebutan Orang Sebagai Dermawan Daripada Kedudukan Di Sisi Allah Dari Ketiga Orang Ini Kesimpulannya Adalah Waspada Dengan Orang Yang Suka Sekali Mencari Kedudukan Di Hati Makhluk Sampai Melupakan Kedudukan Di Sisi Allah S.W.T Mau Berjuang Sampai Mati Sekalipun Ternyata Tidak Diterima Karena Tujuannya Mencari Kedudukan Di Sisi Makhluk Nah Silahkan Diperiksa Status PIK Di Medsos Masing-masing Potretnya Yang Kapan Ya Kalau Usia Sudah Segini Pasang Potret Yang Sepuluh Tahun Yang Lalu Kita Cari Kedudukan Ingin Kelihatan Awet Muda Di Arsir Dulu Enggak Pakai Aplikasi Kalau Ingin Mulus Sudah Kebohongan Publik Sederhana Memang Ya Tapi Sudah Jelas Kita Lebih Suka Dinilai Orang Daripada Dinilai Allah Kalau Ada Mobil Bagus Dipotret Apa Niatnya Kenapa Kenapa Nyender Di Mobil Orang Padahal Yang Punyanya Ada Di Dalam Kalau Yang Kecil Kecil Saja Kita Sudah Bohong Tidak Jujur Terus Apa Yang Kita Miliki Ingat Ilmu Botol Kemarin Terakhir Satu Botol Minuman Harganya Rp5.000 Ganti Isinya Dengan Jus Jadi Rp10.000 Ganti Dengan Madu Jadi Rp100.000 Isi Yang Membuat Harga Bukan Casing Sekarang Ganti Dengan Comberan Tidak Ada Harganya Mau Kedudukan Setinggi Apapun Di Negeri Ini Kalau Isinya Tidak Baik Maka Tiang Begitulah Saya tidak Boleh Menerli Ada Tiang Yang Terluka Sudahlah Tidak Boleh Ngomongin Orang Apa Kabar Pak Anies Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Banyak Kemarin Mas Andi Kesini Alhamdulillah Terima kasih Undangannya Alhamdulillah Jadi Pak Anies Usia Berapa Sekarang Di bawah 50 tahun Saya Lahir Tahun 69 69 Alhamdulillah Mas Ipok Saya Empat puluhan Empat puluhan Saya Lahir Tahun 62 Januari 56 Sekarang Jadi Adik-adek Ini Harus Sabar Kita Itu Kalau Jumlah Ukuran Umur Tidak Bisa Melawan Tidak Bisa Besok Pun Tetap Kalah Tahun Depan Pun Kalah Makanya Itu Pertanyaan Pertama Alhamdulillah Jadi Pak Anies Kami Menyikapi Episode Takdir Ini Dari Segi Ketauhidan Betapa Seperti Dalam Surat Ali Imron 26 Tuk Til Mul Kement Tasha Allah Yang Menetapkan Begitu Walaupun Terpikir Tidak Dulu Jadi Gubernur Sebelumnya Dulu Sama Sekali Tidak Terpikir Ini Menjelang Pilkada Masih Terpikir Atau Enggak Waktu Itu Kalau Sekarang Itu Saya Bisa Bila Memang Menonton Lebih Enak Daripada Menjalani Kalau Sekarang Kita Lihat Kalau Dulu Menjalani Saya Tidak Pernah Membayangkan Bahkan Ketika Awal Saya Ceritai Jadi Dan Ibu Risma Dari Surabaya Bapak Waktu itu masih menteri Saya menteri Nah Saya rapat di kementerian Setelah saya rapat itu Setelah saya rapat Kita makan Duduk Kan biasa ngobrol nih Terus yang diobrolin Siapa nih calon gubernur Jakarta Terus Saya waktu itu bilang Ini siapapun calonnya Kompetisinya Pasti ketat Siapapun orangnya Nanti pasti Lecet Lecet Saya gak membayangkan Bahwa Yang lecet Bapak Makanya hati-hati Dengan kata-kata Kira-kira Itu jadi Seperti doa Jadi Ketika Kemudian Saya dicukupkan Tugas di kementerian Saya pun masih gak pernah Membayangkan Saya ke Bandung Waktu itu Saya ke Bandung Cari peralatan Untuk Ke Apa Ke pelosok Sehingga teman-teman Wanadri Waktu itu Karena kami akan Mendatangi Anak-anak kita Yang bertugas di pelosok Kita ada anak-anak Pengajar muda itu Yang tugas di pelosok Tanah Air Saya sudah berencana Akan keliling saja Jadi Tidak pernah Membayangkan Bahkan ada satu lagi Kalau boleh cerita nih Boleh Boleh ya Ini dongeng Boleh kan ya Boleh Tapi Ada Ada Allah itu bekerja Dengan cara yang misterius Tanggal 23 September 2016 Itu adalah Tanggal Pendaftaran Pilkada Tanggal 20 September 20 September Saya dijadwalkan Maaf Tanggal 23 itu Tanggal yang sama Saya dijadwalkan Berada di New York Untuk Bicara mengenai Dialog global Tentang pendidikan Kebetulan saya dapat tugas Keynote disana Nah Ketika saya selesai Jadi menteri Saya lapor ke mereka Bahwa saya sudah Tidak lagi menjadi Menteri Undangannya dari Januari Ini September Juli saya sampaikan Saya tidak lagi Lalu mereka mengatakan Tidak undangannya tetap Untuk Anda Dan Anda tetap Diundang untuk bicara Jadi Saya dan istri Mengurus visa Mengurus paspor Siap untuk berangkat Ke Amerika Karena buat kami Mumpung nganggur nih Karena nganggur Udah selesai pekerjaan Kesempatan untuk Datang ke kampus Dulu kami kuliah Itu 23 September Sesudah Idul Adha Kira-kira sekitar Tanggal 15an Saya sakit Kena Nyamuk Demam berdarah Dan karena nyamuk Demam berdarah Saya dirawat Di rumah sakit Dan dokternya mengatakan Kalau bisa Demam berdarah begini Dengge Dianjurkan Tidak berpergian Jauh Kalau tidak Kena nyamuk Saya berada di Jakarta Tapi Kena nyamuk Saya Kalau tidak Kalau tidak kena nyamuk Bapak di New York Di New York Kalau karena kena nyamuk Saya di Jakarta Konsentrasinya Masya Allah Jadi Ibu mengatakan Tidak Maka saya Tidak akan kerjakan Lalu saya bicara Dengan ibu Dan ibu Waktu itu mengatakan Anies Bila ini memang Panggilan Tanggung jawab Umat Jalani Tapi kalau itu Kepinginan Anies Jangan dijalani Masya Allah Bismillah Jalankan Masya Allah Dipotong dulu Segitu Jadi sekarang Kita tahu Bahwa beliau itu Jadi gubernur Syariatnya Oleh nyamuk Benar Kepada yang digigit Nyamuk Jangan suudon Siapa tahu Ini persis Keperti yang nyari jodoh Ada yang doa Ya Allah Saya ingin punya jodoh Lalu Keluar rumah Langsung ada yang melirik Kepada dia Tanpa rasa malu Mendekat Dan menggigit Betisnya Ya Allah Kenapa saya minta jodoh Yang datang Anjing betina Akhirnya dibawa Ke dokter Kata dokter Disuruh ke rumah sakit Barulah akhirnya Ketahuan takdir Ternyata gara-gara Gigitan anjing Itulah Dia bertemu Dengan Calon istrinya Yaitu Sesama Pasen Hadirin Nah Jadi jangan suudon Kepada takdir Yang Berkelak-kelok Itu Begitu ya Pak Anies Ini penting Hadirin Seperti-seperti ini Kita kan Tidak dalam bahasan politik Ini kajian Tauhid Itu nyamuk Ciptaan Allah Nyamuk itu Bertasbih Dan nyamuk Tidak menggigit Kecuali yang Ditetapkan Allah Harus digigit Nyamuk Dan orang Tidak akan Pernah keluar Dari apa yang Allah gariskan Oleh karena itulah Baca hikmah ini Akan membuat Jauh lebih indah Perjalanan hidup Dibanding Hanya Membaca keinginan Sepakat begitu Pak Selanjutnya Kenapa Minta doa Orang tua Pak Ibu Doa ibu Kenapa Enggak doa Bapak Kalau itu Teknis saja Abah Allah yarham Sudah wafat Kalau abah Masih Ayah Saya panggilnya abah Jadi abah Kalau abah masih ada Pasti saya akan Tanya pada Ibu Dan ayah Dan itu Adalah sesuatu Yang saya kerjakan Dalam semua urusan Saya percaya sekali Ibu adalah Pembuka Jalan kita Doa ibu Itu memudahkan Semua urusan Dan menurut saya Kunci Yang sering terlewatkan Dari apa yang kita Jalani selama ini Adalah bagaimana kita Menempatkan ibu kita Rasulullah menyebut Tiga kali ketika ditanya Dan menurut saya Kita Kita semua Saya selalu Dalam hal-hal yang Mendasar Itu akan selalu Konsultasi Bicara dengan Ibu Masya Allah Ini Ilmu tambahan Bagi kita Untuk mengevaluasi Bagaimana Karunia Allah Yang sangat besar Yang ada Untuk betul-betul Kita sempurnakan Mungkin banyak hal Yang harusnya Menjadi celaka Tidak jadi Berkah dari ibu Mendoakan keselamatan Jangan-jangan Pak Ini pak Yang ditangkap-tangkap KPK Juga doa ibu Iya pak Saya suka mikir gitu Iya Kan ibunya Mendoakan Punya anak soleh Sedangkan waktu Jadi pejabat Dia susah solehnya Maka ditangkap KPK Makanya seharusnya Para ibu Yang anaknya ditangkap Itu bersyukur Tuh kan Gak jelas gini Ini ilmu tawhid Hadirin Selanjutnya Tapi pernah ini Ngombrol soal korupsi Iya Saya beberapa Waktu yang lalu Udah lama ini Kira-kira 2013 mungkin Waktu itu 2013 Ada peringatan hari ibu Kita kan biasanya Kalau peringatan hari ibu Ngucapin selamat pada ibu Saya waktu itu Mengusulkan Menganjurkan Agar Ibu-ibu Mengirimkan pesan Bagi anaknya Jadi bukan Kita mengucapkan Ini ya Mengucapkan selamat pada ibu Tapi bilang begini Ibu-ibu bilang Ini hari ibu nih Kalian ingat Ibumu yang melahirkanmu Ibumu yang menandungmu Dan katakan Rahim ibumu Bukan tempat Bibit calon koruptor Rahim ibumu Bukan tempat Lewatnya koruptor Dan ibumu Tidak melahirkan Calon koruptor Karena itu Nak Jangan kau korupsi Karena itu Mengalukan ibu Masya Allah Jadi Di hari ibu ingatkan orang Bahwa Ketika Tadi Ada orang Di proses Begini Kita itu kan sebenarnya Yang paling berat Merasakan itu Ibunya Kalau ibunya masih ada Dan ibunya akan bilang Rahim ibuku Tempat dia dulu Tumbuh besar Dan Saya selalu garis bawah Kalau ibu yang mengatakan Nak Jangan kau korupsi Insya Allah Semua pejabat Dia akan geter Kalau yang mengingatkan Itu kita-kita ini Lain Tapi kalau ibunya yang bilang Karena itu saya bilang Tulis saja ibu Kalau ibu bisa SMS Tulis SMS Kalau enggak tulis surat Bilang Nak Jangan kau korupsi Karena rahim ibumu Bukan tempat lewatnya Calon koruptor Masya Allah Masya Allah Wah Ini sangat mencerahkan Harusnya Bapak tetap Menteri Pendidikan Campur Gubernur Tapi ini Perkataan hikmah Yang besar Hadirin Karena pasti Seorang ibu Malu luar biasa Ketika anaknya Mendapatkan Aib Benar Yang mungkin Dirasakannya Beda dengan kita Ibu-ibu Ini inspirasi besar Bagi para ibu Untuk mengingatkan Nah Rahim ini Bukan untuk Melahirkan orang Yang jahat Bukan untuk Melahirkan orang Yang merugikan Orang lain Terus saja Ingatkan bu Karena anak Tidak akan pernah lupa Bahwa dia Dilahirkan oleh ibunya Masya Allah Terima kasih Pak ini Benar-benar Bekel bagi kita nih Insya Allah Baik Bagaimana rasanya Jadi seorang gubernur Pak Dengan menteri Bedanya apa Pak Kan Menteri dengan gubernur Secara duniawi Lebih rendah Duniawi Gini Ini kalau gubernur itu Gubernur Jakarta Gubernur Jakarta Itu Kalau menteri pendidikan Atau menteri siapapun Yang diurus Se-Indonesia Tapi satu bidang Tapi se-Indonesia Jadi kalau ditanya Bidang pendidikan Dari Aceh Sampai Papua Itu urusannya Kalau gubernur Yang diurus Satu wilayah Tapi Semua Bidang Semua bidang Dari mulai Gorong-gorong Tadi pagi kita bersih-bersih Gorong-gorong Sampai Urusan yang Sangat Sangat Elit Sekali Semuanya Tapi yang terasa Sekali begini Sesudah jadi gubernur Saya tidak pernah Ke airport Jarang sekali Ke airport Perginya Merunda Kebayoran lama Silincing Ciputat Kenapa? Ya memang urusannya Jakarta Sampai Saya itu datang Ke airport Tahun lalu Kaget Lihat terminal Tiga itu Saking tidak Lihat perubahan Di Tempat itu Saking jarangnya Ke airport Karena itu Badaerah Banten Pak Bukan Jakarta Bukan wilayah Iya Mau ke Halim Juga begitu Kita Urusannya Tidak ada yang keluar kota Semua urusannya Di Jakarta Tapi Yang menariknya Yang saya merasa Bersyukur Di Jakarta Dengan tugas Sebagai gubernur Lebih banyak Berinteraksi Dengan warga Lebih banyak Ketemu dengan Masyarakat Kalau di Kementerian Itu berada Di tataran Pembuat kebijakan Soal kurikulum Soal jadwal sekolah Soal kebijakan Kebijakan semuanya Tapi kalau gubernur Bicaranya Pelaksanaan Implementasi Dan karena itu juga Ini yang saya Baru rasakan juga Kalau kementerian Sibuknya Senin sampai Jumat Kalau gubernur Sibuknya Senin sampai Jumat Lalu itu Jumat pertama Lalu Jumat kedua Jumat ketiga Lalu Senin lagi Jadi tidak ada Sabtu minggu Tidak ada ya Justru kegiatan warga Adanya hari Sabtu Dan Minggu Karena warga Liburnya hari Sabtu Dan Minggu Jadi Majelis-majelis Acara-acara Dari mulai Bersih-bersih Kampung Sampai Imunisasi Semuanya dilakukannya Hari Sabtu Dan Minggu Jadi Dari kesisi Kesibukan beda Tapi Satu hal yang saya Rasakan sama Bahwa Dua-duanya Itu memberikan Kesempatan Untuk kita Membuat Makna Pada Pada lingkungannya Dan mudah-mudahan Kita bisa mendekati Sebaik-baiknya Manusia adalah yang Memberikan Makna yang Faedah yang Besar untuk Lingkungannya Mudah-mudahan Baik Pak Menjadi seorang Pemimpin Tidak akan pernah Memuaskan Setiap orang Pasti ada yang Kurang puas Ada yang Tidak puas Sesempurna Apapun yang Dilakukan Pasti ada yang Tetap komplain Nabi Muhammad Saja Yang sempurna Tetap Ada yang Tidak suka Apalagi kita-kita Yang Banyak Kekurangannya Bagaimana Bapak Menyingkapi Perasaan saya Jadi kayak Pembawa acara Saya lagi Ngomong Saya lagi mikir Hari ini Saya statusnya Berbeda Jadi mata A Bukan mata Najwa Mata Pak Ipo Sambil belajar Siapa tahu Suatu saat Jadi mata Mata Nah Seperti Menutup Aleksis Saya ingat Demo itu Demi demo Sudah dari dulu Bahkan ada yang Demo Pingsan Karena terlalu Keras berteriak Dia kekurangan Oksigen Aleksis tetap Meneng Dia yang Teler Katanya Saya belajar Dengan satu Tanda tangan Saja Ini pasti Tidak mudah Tanda tangan Begini Saya tidak Masuk ke Wilayah teknisnya Tetapi Wilayah ketauhidan Karena ini Majelis Tauhid Bagaimana Bapak Menyikapi Pro Contra Atau Sesuatu Yang memang Tekanannya Besar Silahkan Pak Ya Dan sebetulnya Jawabannya Tadi Agim sudah Sampaikan Saya Agim Kalau Banyak Fitnah Ada Kritik Ada Serangan Ada Kata-kata Yang kasar Macem-macem lah Saya selalu Menjawab Dengan Mengutip Persis Seperti Agim Sampaikan Laku Anis Siapa Si dia Rasulullah Saja Yang Uswatun Hasanah Yang Sempurna Itu Mandi Fitnah Bayangkan Kita Jadi Tidak 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 Sesuatu Yang menjadi Pengambil Keputusan Pengambil Kebijakan Itu Surotan Kalau mau masuk ke wilayah publik Maka jangan berkeluh kesah Soal dimarahin, soal dikritik Jangan Karena itu sepertinya bagian resunatullahnya nih Yang namanya pemimpin itu adalah alamat kotak posnya kritik Kotak posnya kritik itu dimana? Pemimpin, itu kotak posnya Terima semuanya Nah jadi saya dari awal sudah sering mengatakan pada diri sendiri begitu Lalu bagaimana dengan masyarakat? Saya menemukan beda sekali Masyarakat sehari-hari dengan masyarakat medsos Di medsos ini tidak ada interaksi Tapi kalau di warga Dan studinya menunjukkan bahwa interaksi di warga Itu jauh lebih kuat Maknanya daripada interaksi perdebatan di medsos Karena itu saya katakan Saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti Dan pertanggung jawaban kita nanti di hari elak Itu yang lebih dikhawatirkan Karena kalau keramaian di medsos tidak akan pernah selesai Lalu kalau mau ambil keputusan Tadi bilang soal Alexis Alexis simple aja Waktu itu Kita sudah dari awal mengatakan bahwa Kami akan tutup Tempat-tempat Yang melakukan pelanggaran perda Terutama terkait dengan prostitusi Tegas aja Nah lagi-lagi Lagi-lagi Ini tangan-tangan Allah Boleh cerita di belakangnya ini Boleh Pak Boleh ya Mau gak dengerin? Ini jauh-jauh mau denger Pak Jadi Saya bertugas tanggal Mulai tanggal 16 Oktober 16 Oktober bertugas Lalu Ada tempat Hiburan ini Yang izinnya habis bulan Agustus Tapi belum diperpanjang Baru masukin perpanjangannya Tanggal 13 Hari Jumat Tanggal 16 Saya mulai tugas Begitu saya mulai tugas Saya panggil Semuanya Saya katakan Tidak ada Perpanjangan Tanpa izin dari Gubernur Semua urusan Karena saya belum Mungkin bermuat tugas Belum tahu apa saja Totok pada nyelonong gitu Perpanjangan-perpanjangan Jadi saya katakan Tidak boleh ada perpanjangan Tanpa izin Gubernur Dua hari kemudian Kepalanya datang Pak Ini ada yang mengajukan Perpanjangan Namanya Alexis Oh Ini yang ditunggu Jadi pucuk di cinta Ulam tiba ya Ya Allah yang ngatur Padahal Makanya Allah yang mengatur Dan kita Coba kalau dia sudah Memperpanjang bulan Agustus Kan habis Agustus Maka saya harus Membatalkan Kalau ini saya tidak pernah Membatalkan Saya hanya mengatakan Saya tidak berpanjang Kalau tidak diberpanjang Artinya Tidak boleh Beroprasi Kalau saya Membatalkan Maka Pemerintah Mengubah keputusan Betul tidak Dari diizinkan Jadi Dibatalkan Kalau ini Kami tidak beri izin Terus Pak tenaga kerjanya Loh Uang izinnya habis Sekolah tenaga kerja Pada saat Anda Merekrut orang Anda tahu Ijinnya habis Bulan Agustus Sudah tahu Kita kalau bikin usaha Kan begitu Tahu izinnya dua tahun Ya jangan ngerekrut orang Untuk kerja tiga tahun Betul tidak Betul Jadi Yang kami lakukan kemarin itu Adalah Menutup Dengan cara Tidak memberikan Perpanjangan Dan begitu Mereka tidak bisa nuntut Kalau saya membatalkan Mereka bisa nuntut Kami menuntut Apa dasarnya Kami dibatalkan Kalau ini Kita sudah tahu Kelakuan yang gimana Tidak kita terusin Ijinnya Jadi Alhamdulillah Secara legal aman Secara legal aman Sama sekali Tidak ada konsekuensi Dan Alhamdulillah Kalau bicara tentang rezeki Banyak yang waktu itu bilang Pak Anies Nutup prostitusi Nutup tempat hiburan Seperti itu Nanti pendapatan Pemda DKI turun Nanti Pendapatan Pemerintah turun Itu dikatakan semuanya Anda boleh cek Sosmed Boleh cek media online Sekitar akhir Oktober Semuanya pada bilang Pendapatan turun Sebaliknya Allah Mentakdirkan DKI tahun ini Pertama kalinya Target pendapatan Naik Dan melampaui target Sampai 103% Dari yang kita dapat Alhamdulillah Jadi Sumbernya diganti Yang itu ditutup Dan sebetulnya Yang ditutup bukan Cuma satu Cuma yang ramai satu Yang terkenal satu Kalau yang lainnya Kurang terkenal Mungkin karena dulu Tidak pernah di demo Jadi kurang terkenal Yang lainnya kita tutup Cuma tidak jadi berita Dan apa yang terjadi Justru pendapatan kita Pertama kali Melampaui 100% Alhamdulillah 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 Yang membuka Menahan Mengunci Rizk itu Cuma satu Allah SWT Jadi jangan risau Benar aja Insya Allah barokah Luar biasa Boleh saya sedikit komentari Pak Anies ya Jadi Perkara Bab hina-menghina ini Ini bab yang Seperti yang diungkapkan Rasulullah Yang sempurna Tetap mandi penghinaan Berlumur fitnah Dari orang lain Dan tidak berkurang Kemuliaan beliau Karena setiap perbuatan Kembali kepada Pembuatnya Masih ingat Cerita tentang Tukang Mangga Saya sambil istirahat Pak Anies ya Ini mengulang kembali Bagi yang baru datang Tukang mangga BT Dibeli oleh seorang Ibu-ibu Berapa ini Mangga Bu Nggak usah banyak Tanya Saya udah tulis Di sana Si ibu Tersinggung Eh Meninggal sopan Kayak gini Tukang mangga Eh Ibu-ibu Rebel banget sih Panas Amit-amit Saya nggak akan Beli ini Biarin Masih banyak Pembeli yang lain Pergi Rambutnya berdiri Gerudung membesar Hidung mendengus Mata terbeliak Kaki mengais-ngais Saking marahnya Masuk ke pintu mobil Cipret Dibanting Suami nanya Ada apa ma Diam pa Ini urusan harga diri wanita Suami tidak punya salah sama sekali Menanggung resiko Lalu anak dari belakang Mama Mama Mana mangganya Nanti Coba hadirin Orang Yang terpedaya Oleh sikap orang lain Suami segitu solehnya Hafiz Kurahan Di dramatis Tetap kena getahnya Untung ada ibu-ibu Majelis ta'lim ini Yang soleha Datang kesana Berapa ini deh Mangga Bu Jangan rewel Tiap mangga Udah saya spidolin Oh iya Saya beli sekilo deh Sekilo Penampilan keren Cuman sekilo Nggak ngemodal banget Ya maaf Saya perlunya sekilo Beli 15 ribu Bu Harga 15 Duit ibu 20 Ibu tahu nggak Keutamaan sedekah Yang sedekah digugurkan dosa Diampuni oleh Allah Ditolak bala dan musibah Dilipat gandakan rezeki Sedekahin ke saya Bu ya Baik Bu Cuman 5 ribu kecil Jangan riak loh Baik Coba itu Si ibu Tenang aja Dilihat nih Oleh si ibu Yang mendengus Tadi Bus ini Bagaimana Bisa Sabar Menghadapi Tukang dagang Error Bu Saya perhatikan Sikap ibu Tadi Itu persis saya Beberapa tahun Yang lalu Saya mudah Tersinggung Saya mudah Jengkel Saya mudah Marah Akibatnya komplikasi Penyakit saya Darah tinggi Plus Darah kental Dan kurang darah Ada gitu Penyakit Kayak gitu Kaligata Ambeyan Pokoknya komplikasi Kata guru saya Penyakit lahir Itu diakibatkan Penyakit kolbu Sebagian besar Jadi bagaimana Bu Ngobatinya Obatnya sederhana Saya Tidak mau Diperdaya Dipenjara Oleh Perilaku Orang lain Saya Tidak mau Diatur Oleh perilaku Buruk Orang lain Saya Hanya Mau Diatur Oleh Apa yang Allah Sukai Itu saja Dia melotot Biar Itu mata dia Kita juga punya Mata sendiri Kedip Enorma Dia ngomong Jelek Itu pilihan Dia Kenapa Saya harus Ikut Ngomong Jelek Kalau Dia ngomong Jelek Kita ngomong Jelek Dia melotot Kita melotot Dia menghina Kita menghina Mau ngapain Sekolah Tinggi-tinggi Kalau Kalau Bisa Cuma Niru Keburukan Orang Mau ngapain Majlis Taklim Kalau Kerjanya Hanya Ngeladenin Kebusukan Orang Kita punya Standar Yang Allah Sukai Makanya Dia ngomong Jelek Kita ngomong Baik Dia melotot Dia melotot Kedip Dia nyebut Monyet Hei Monyet Kamu Bukan Manusia Sembuh Itu penyakit Saya juga Udah nyobain Pak Anies Dihina Hei Udah tau kan Zaman saya Dibule dulu Ini saya Tidak ngungkit Ngungkit Masa lalu Hadirin Tapi Apa salah saya Coba Pak Anies Sah menurut agama Sah menurut negara Tujuh tahun dibule Masya Allah Alhamdulillah Tanpa dibule Mungkin saya Masih Belum bisa Mengenal Allah Dengan baik Justru dibule Itulah Yang membuat Kita bisa Menyadari Bahwa Penghinaan Orang Kepada kita Jauh Lebih sederhana Dibanding Kehinaan kita Yang sesungguhnya Makanya Kalau saya Baca yang menghina Ah cetek Dibanding Dengan aib Saya yang ditutupi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ibu ada yang ngomong Itu si ibu Sibanyak omong Alhamdulillah Berarti dia tidak tahu Saya banyak hutang Banyak air Itu beberapa teknik Supaya makin kuat Aja ya Kan Kan baru setahun Dibulinya Belum Tujuh tahun Mani saya tuh Baru ringan-ringan Akhir-akhir ini saja Untung ada pilkada Baik Alhamdulillah Mas Ibu mau nanya enggak Saya mau nanya lagi Bagaimana efek kegiatan yang padat dengan keluarga Kan pasti waktu untuk keluarga jadi berkurang Bagaimana nih Pak Betul sekali Jadi ini Agim salah satu Tantangan kita Yang tinggal di Jakarta Baik yang tugasnya jadi gubernur Maupun yang tugasnya lain-lain Semuanya punya masalah yang sama Berangkat pagi-pagi Pulang malam Betul gak Banyak sekali Banyak di kantor nih Staff yang berangkatnya setengah lima pagi Dari rumah Jam lima pagi Sudah sampai di kantor jam enam Karena kalau berangkatnya lebih telat Macet dan ini cerita jamak nih Di Jakarta Nanti pulangnya malam Tidak ketemu anak Nah saya juga mengalami hal yang sama Karena itu Kami sesudah pindah ke Jakarta Kami memutuskan untuk berbagi tugas Jadi Saya Pagi Berangkatnya itu tidak terlalu pagi Kenapa? Karena saya biasanya pulangnya malam Jadi pagi jadi kesempatan untuk ketemu dengan Anak-anak Jadi tiap pagi kita ketemu dengan anak-anak Sebelum anak-anak pada berangkat ke sekolah Lalu Siang mereka di sekolah Saya juga kerja Malam Saya biasanya pulang malam Anak-anak sudah pada tidur Lalu Sabtu dan Minggu Diikhtiarkan untuk bisa Kegiatan sama-sama Mereka juga ada kegiatan di sekolahnya Tapi kita cari Slot waktu yang kita bisa sama-sama Lalu Sering Jumat Jumat sore Atau hari yang lain Ibu Istri saya Dengan anak-anak Itu Ketemuan Di salah satu tempat Di Jakarta Sehingga tidak harus tunggu ke rumah Saya hari ini belum pindah ke rumah dinas Masih tetap di rumah saya Di Lebak Bulus Karena anak-anak sekolahnya di sana Dan kalau pindah itu Saya dekat kantor Tapi anak-anak Jauh ke Sekolah Jadi bagi tugasnya begitu Dari sisi waktu Bisa nerima itu Pak keluarga Dengan kesibukan Bapak sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Mereka Tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan Selain waktu Adalah komunikasi A Jadi kapan saja Mereka bisa telpon saya Untuk urusan apa saja Jadi kapan saja Anak-anak itu bisa Yang besar udah kuliah Yang kecil masih SD kelas 3 Yang SD kelas 3 belum punya telpon Tapi kalau dia perlu sesuatu Bisa telpon kapan saja Bisa bicara kapan saja Jadi kedekatan itu Dijaganya lewat itu Tapi Kuncinya menurut saya Ada justru pada istri saya Bukan di saya Ferry namanya Kalau Ferry Di depan anak-anak Berkeluh kesah Maka Anak-anak saya Akan semua berkeluh kesah Kalau Ferry di depan anak-anak Mengatakan Bahwa Ini Anis kurang waktu di rumah Anis banyak disini Banyak disini Bapak Misalnya nih Saya udah janjian Sering kejadian Udah janjian Gak taunya acaranya Gak selesai on time Jadi saya janjian Sama anak-anak dan keluarga Terlambat Kalau saat itu Ibunya anak-anak Berkeluh kesah Maka Anak-anak akan ikut berkeluh kesah Saya bersyukur sekali Bahwa saya ditakdirkan Didampingi istri Yang tidak pernah berkeluh kesah Di depan anak-anak Mantap Mantap Alhamdulillah Dengar Ibu-ibu Saya rasa itu kuncinya Dan Saya bersepakat Sepakat Saya bersepakat Apalagi kalau kompak Dua-duanya begitu Maksudnya suami dan istri Baik Masya Allah Sudah diam Hadirin jangan ikut campur Masya Allah Karena saya sangat percaya Bahwa keseimbangan itu Akan membuat Seseorang bisa memimpin Dengan lebih bijak Beda dengan Daya dukung rumah kurang Anak-anak kurang Dia tidak bisa maksimal Memimpin Kalau di rumah juga Tempat Keseimbangan hati itu Tidak didapatkan Sepakat tidak begitu Pak? Sepakat Sepakat ya Di balik kesuksesan Seorang lelaki Pasti ada Seorang Perempuan Ada beberapa orang ya Ibunya Bisa istrinya Bisa anaknya Tapi pasti itu Menjadi bagian dari Keseimbangan Kemampuan mental Seseorang Sepakat ya Pak ya Saya mendengar ini Menjadi sangat yakin Dengan itu Sebagaimana yang saya rasakan Bagaimana Pak? Soalnya memang Saya bayangin Saya tidak terbayang Kalau Saya harus pulang malam Sampai di rumah Justru Disambut dengan Kenapa baru jam segini Kenapa? Alhamdulillah Boleh dengan teman-teman Yang membantu saya dekat Semuanya tahu persis Tapi Juga penting bagi saya Untuk Mengatakan apa adanya Kalau memang pulangnya malam Jangan bilang pulang awal Jadi katakan memang Malam Dan apa yang saya kerjakan Diketahui Sepenuhnya Oleh Istri Oleh keluarga Jadi tidak ada Insya Allah Tidak ada yang aneh-aneh Kemudian Jadi dengan begitu Kepercayaan itu Kesaling percayaan itu Terjaga Dan mudah-mudahan ini terus Kami baru Usia masih bawah Masih belajar Masih belajar Jadi belum Belum tuntas ini Mudah-mudahan Didekatkan dengan ikhlas Dan dimudahkan Untuk jadi Orang tua yang Baik untuk Anak-anaknya Amin Amin Allah maha mendengar Insya Allah Hal yang kita garis bawahi Komunikasi itu Jadi dekat dengan Tiga kuncinya Satu Aman Jadi kalau komunikasi Tidak aman Dikit-dikit dipotong Dikit-dikit dimarah Dikit-dikit disalahkan Tidak ada komunikasi Jadi kalau ingin Dekat dengan anak Jangan suka motong Jangan melepon Hanya buat nyuruh sholat Pasti gak diangkat teleponnya Ya Pasti nyuruh lagi nih Nyuruh lagi nih Pokoknya harus aman Aman Yang kedua Supportive Harus bersifat membangun Bagaimana kita dengar Istri beliau Yang membangun terus Itu membuat nyaman Kita tuh berdialog Setiap orang Pasti bisa bikin salah Bener Ada seorang anak Yang tidak mau masuk ke rumah Bukan anak saya Cerita ini ya Kenapa gak mau masuk Rupanya nilainya jelek Tenang nah Nilai berapapun Yang penting bisa jadi lebih baik Berapa nilainya Coba Empat pak Empat Alhamdulillah Bapak dulu tiga Nah Langsung ceria sih Gara-gara tiga Bapak belajar Bapak jadi bintang kelas Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas Ah itu jadi akrab Bener Coba Empat belet Dimana Macet tuh Makanya harus Supportive Membangun Membangun Dan yang ketiga Seperti yang dikatakan beliau Terbuka Yang biksa bikin potensi masalah itu adalah Enggak terbuka Kita harus mau Terbuka kepada orang yang memang Menjadi bagian dari hidup kita Jadi gak ada kecurigaan Tuh Jelas Ibu Ibu Apakah ibu mau punya suami yang jujur Yang jelas Mau Tuh dengerin pak Apakah ibu siap Kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya Ah sok salah Udah pak terusin aja pak Ibu mah dipelain Jadi gak jelas gini Tapi memang pak Anies harus siap ya Dengan beberapa sifat wanita Bapak mungkin belum begitu paham Tapi saya agak paham Coba Ini pelajaran yang lama Bu Ibu yang baik Kalau ibu dikejar anjing Mau bagaimana Lari Ya pak ya Kalau ibu dan anjing lari Cepetan mana Nah begitulah kadang-kadang Bicara dulu ya Baru berpikir Udah mikir bingung dia Udah bingung terus ketawa sendiri Tapi tidak minta maaf Itu biasa Tenang aja bu Baik pak Anies Semoga diistikomahkan keluarga Ini masih Ibu belajar terus Menyimak Menyimak Masih mudah tenang ya Pak Anies Ini berkaitan dengan Cita-cita Bapak Jakarta tuh mau diseperti apakan Dengan Pak Sandi Uno tuh Ke arah mana dibawanya Jakarta ini Ya Jadi Jakarta ini Kota Tempat begitu banyak Sejarah Republik ini Ditorehkan disini Ketika kita Kemandangkan kemerdekaan Itu di Jakarta Dan kenapa kita merdeka Disebutkan empat Bisa melindungi semua Bisa mencerdaskan Bisa mesejahterakan Betul ya Dan menjadi bagian dari dunia Itu Karena itu kalau saya ditanya Apa yang ingin Tersapai di Jakarta Saya ingin yang dijanjikan kemerdekaan Terbayar lunas di ibu kota ini Terbayar lunas di ibu kota ini Karena kenyataannya Hari ini Agim Tiga juta penduduk Jakarta Penghasilannya di bawah Satu juta rupiah Tiga juta penduduk Jakarta Di bawah satu juta rupiah Padahal penduduk kita Sepuluh juta Kita biasanya Kalau ngomong Jakarta Yang dibicarakan Kemacetan Yang dibicarakan Kemacetan itu Penting Kalau Anda Sudah kerja Kalau Anda Menganggur Tidak ada Soal kemacetan itu Anda di rumah Tidak ada soal kemacetan Jadi Kemiskinan yang ada di Jakarta Itulah prioritas utama kita Untuk diselesaikan Dan yang miskin siapa Yang miskin kita-kita ini Umat ini Dua kilometer Tiga kilometer Dari kita disini Lewat jalan lebih muruk Sebelah kirinya Jakarta Barat Disana kemiskinan ekstrim Jalan ke utara Kemiskinan ekstrim Jadi Agim Kalau boleh saya sampaikan Nomor satu Kita ingin Membereskan ketimpangan Di Jakarta Disinilah Mau lihat yang Paling ekstrim Miskinnya Di Jakarta Mau lihat yang Paling ekstrim Kayanya Juga di Jakarta Ketimpangan ini Luar biasa Jadi arahnya Jakarta mana Arahnya bereskan kemiskinan Kalau kemiskinan Tidak bisa dibereskan Jangan harap Kota ini Akan bisa menjadi Contoh Bagi Indonesia Ataupun ke dunia Tidak bisa Karena PR Dalam kotanya Saja Tidak Selesai Ini Saya Terus terang Lihatnya Ini sesudah kampanye Sebelum itu Saya juga gak sadar Saya tahu Kemiskinan Karena kami mengelola program Mengirimkan Guru-guru Ke pelosok Saya sudah ke pelosok Ke tanah air Tapi ketika Saya datang Kesini Ke kampung-kampung Di Jakarta Yang saya temukan Adalah kemiskinan Yang jauh lebih berat Daripada kemiskinan Yang saya temukan Di pelosok Di kampung Miskin Dalam udara yang bersih Miskin Dalam lahan yang luas Miskin Dengan sumber Yang tersedia Itu tadi Mangga Makanan Semuanya ada Ikan Miskin bersama Keluarga besar Tapi sampai di Jakarta Miskin dalam ruang Yang amat sempit Tiga kali empat Dipakai lima orang Enam orang Padatnya luar biasa Kumuh Kotor Tanpa pekerjaan yang jelas Jadi Kalau boleh saya ceritakan Panjang nanti Jadi Kemiskinan Yang kedua Adalah pendidikan Di Jakarta ini Masa sih Jakarta Utara itu Yang lulus SMA Cuma 52% 48% Anak kita Tidak pernah lulus SMA Ini ibu kota Tempat yang dari Kita ini Dari Masjid Siti Kela ini Hanya beberapa kilometer Jakarta Utara itu Separuh Kalau gak lulus SMA itu Daftar ofis Boheja gak bisa Ini ibu kota Jadi yang nomor dua adalah Pendidikan Kita kalah Sama beberapa kabupaten Di Papua Jumlah Prosentasi yang lulus Pendidikan Bukan hanya lulusnya Tapi insyaallah Kualitasnya Dan kalau kita bicara Akhlak Akhlak itu Dapat lewat apa Pendidikan Pendidikan Bagaimana bisa Membangun kota bagus Jika Warganya Tidak ter Didik Karena itu Pendidikan kunci Yang ketiga Adalah Lapangan Pekerjaan Orang datang ke Jakarta Untuk mencari Pekerjaan Lapangan pekerjaan Disini harus dibuka Dikasih kesempatan Jakarta harus setarah Kemarin Kami buat keputusan Bahwa jalan Sudirman Dan Tamrin Harus terbuka Untuk sepeda motor Kita putuskan Wih Rame Dikritik Kenapa kami Mengizinkan sepeda motor Ini bukan Oh Sok simpati Mau cari hati Rauh Bukan Bukan Kami lihat data Satu hari Di Sudirman Tamrin nih Ak Dari mulai Ujung BI Sampai ke Ratu Plaza Setiap hari Ada 480 ribu Delivery Ke jalan ini Pesen makanan Ngantar gadget Ngasen pesenan ini Jemput 480 ribu Per hari Siapa itu Orang kecil semuanya Orang kecil Gak ada yang naik mobil Itu Dari mana datanya Alhamdulillah kita punya Perusahaan-perusahaan Digital Yang kemudian mereka Dari data itu Kita tahu Nah kalau kita Tidak buka jalan ini Maka kesempatan Untuk sejahtera di Jakarta Akan hanya dimiliki Oleh sebagian orang Jadi Kalau boleh dibilang Tiga itu Satu Bereskan kemiskinan Yang kedua Adalah soal pendidikan Yang ketiga Salapan kerja Baru Habis itu Adalah kita bicara tentang Transport Tasi Banjir Sampah Dikerjakannya Bareng-bareng Tidak boleh tidak Tapi prioritasnya itu Artinya Kalau prioritas itu Terlihatnya di mana Di anggaran Semuanya dikerjakan Besarnya anggaran Menunjukkan Prioritasnya kemana Bayangkan Membangun Pembangunan itu Sebagian bangunan itu Bisa dibangun Satu kilometer Bisa lima ratus miliar Tapi untuk kampung miskin Berapa uang yang dialokasikan Jadi itu Kira-kira Prioritasnya Insya Allah Mudah-mudahan Dibagi kemudahan Untuk menjalankannya Tuh Kan kita Enggak pernah Membayangkan juga Ada yang Seperti ini Kita merasa Jakarta Metropolitan Karena kita lulus SMA Kita merasa Semua orang Lulus saja Karena kita punya Pekerjaan Kita merasa Setiap orang Sudah kerja Padahal Ternyata Begitulah Amanahnya Baik Yang terakhir Sebelum kita tutup Siapkan dulu Buat sedekah Masih ingat Sedekah yang di Youtube Yang seratus ribu Dengan seribu Ingat gak Itu kebanyakan mikir Ada yang sedekah Jamaah Ngeluarin dua lembar Seratus ribu Dengan seribu Mikir Yang mana Akhirnya diputuskanlah Yang seratus ribu Dilipat Dan dimasukkan ke saku Yang seribu Dimasukkan ke kotak infak Tau-tau Ada kakek-kakek Dari belakang Masih uang Seratus ribu Uh Kaget Saya aja Cuman seribu Kakek gak keliatan keren Sedekahnya seratus ribu Buat biasa Si kakek Masukin lagi Ke kotak infak Ditepuk lagi Dari yang belakang Itu jatuh Dari saku Nah gitulah Hati-hati Yang pelit-pelit Ya Ini hanya peringatan Saja Kalau saudara sedekahnya pelit Coba tes keimanan Gampang dari ini aja Kalau punya uang Seratus dua puluh ribu Mana yang dimasukin ke sini Jujur 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 dulu Ini jujur dulu Dua puluh Tambah rezekinya Jadi seratus dua puluh lima ribu Berapa yang ke sini Lima ribu Jadi seratus dua puluh tujuh ribu Berapa Dua ribu lagi pak Baik Pak Anies Apa yang Pak Anies harapkan Dari jamaah ini Tadi sudah jelas Cita-cita Sekarang Apa yang bisa kami lakukan nih Yang pernah milih Milih kan waktu itu Benar Dua atau tiga Silakan apa yang diharapkan Keterlibatan apa nih Dari masyarakat Jakarta ini Terima kasih ya Kami berharap Bahwa Saudara-saudara semua yang di sini Ikut merasa sebagai warga Jakarta Kalau merasa warga Jakarta itu Merasa memiliki Kalau ini contoh nih Kita lewat parkiran Di depan rumah nih Ada beberapa motor Kotor Kira-kira kalau kita mau bersihkan Bersihin semua motor Atau motor kita sendiri Motor kita sendiri Karena kita merasa memiliki Motor Kota ini Banyak sekali penghuninya Yang tidak merasa memiliki kotanya Sehingga Buang sampah Dimana saja Ada masalah Diam Contoh nih Contoh masalah Anak-anak main pinggir jalan Kalau itu ada kita Oh ditegur Eh jangan kau main di pinggir jalan Bisa kena tabrak nanti Betul tidak? Tapi kalau ada anak orang lain Ditegur tidak? Sebentar Maaf Ya terima kasih Terima kasih Karena itu saya mengajak Pada kita semua Mari jadi Merasa warga Jakarta Dan hari-hari ini Saya usul Bersihkan lingkungan Surah-surah semua Ajak warga Membersihkan lingkungan Membersihkan lingkungan itu Bersihkan sampah Jangan biarkan Sampah Ada dimana-mana Surah-surah semua Agim Jakarta ini Setiap hari Terkumpul sampah Mau tahu jumlahnya berapa? Sampah di kota Jakarta Perhari 7.000 ton 7.000 ton 7.000 ton Sampah Perhari Berapa truk itu Pak? Waduh Udah ribuan truk gitu Setiap hari Kenapa? Kenapa? Karena kita Umumnya Membuang sampah Dimana saja Kapan Saja Jadi Anjuran saya Nomor satu Soal sampah Tolong bantu bersihkan Yang kedua Kalau ada Kegiatan di kampung Ikutlah Dari mulai Majelis taklim Mulut Pertemuan RW Pertemuan RT Saudara-saudara semua yang disini Jangan pasif Apalagi yang muda-muda Ikut Ikut terlibat Kenapa ini penting? Karena yang senyatanya membangun masyarakat Itu adalah masyarakat sendiri Pemerintah itu Menyiapkan infrastrukturnya Jalanannya Paritnya Airnya Tapi Sosial masyarakatnya Ya masyarakatnya sendiri Karena itu Semua Jamaat disini Saya harap Kalau boleh Mereka Itu jadi Motor-motor Penggerak Di kampungnya Masing-masing Karena itu Yang kemudian bisa membawa Perubahan di masyarakat Di Jakarta Bagian kami Tanggung jawab Untuk menyiapkannya Menyiapkan infrastrukturnya Tapi saya meminta pada Saudara-saudara semua disini Tunjukkan Ketika kami yang menang Kita semua menang Maka Kita Bukan hanya mengandalkan Pemerintah berbuat Tapi kita semua ikut Berbuat dan bertindak Itu aja Masya Allah Boleh saya sedikit Cerita pengalaman di pesantren Pak Kecil sekali Pesantren Darutauhin Jadi Kalau kita ingin Merubah sesuatu Rumusnya 3M Ingin Jakarta berubah nih Ingin Indonesia berubah Maka 3M Yang pertama Mulai dari diri sendiri Ulangi Ulangi Mimnya kurang panjang Mulai dari diri sendiri Ulangi Yang kedua Mulai dari hal yang kecil Dan yang ketiga Mulai saat ini Mulai saat ini Mulai saat ini Ulangi coba Pak Gubernur Mulai dari diri sendiri Dua mulai dari hal yang kecil Mulai dari saat ini Mulai dari saat ini Ingin sekali Ingin sekali Sendal di masjid itu rapi Daripada saya nyuruh Tiap santri Masuk masjid Rapihin sendalnya Lama-lama takut Takut kualat Manya sendal dirapihin Kiai Jadi Ingin toilet bersih Tungguin Bawa sikat Gosek Nanti yang masuk Disikat Disikat Makanya Kalau ingin merubah Apapun Ubahlah diri kita sendiri Beda rasanya Kalau kita mengubah Diri sendiri Asa ada nikmat Tersendiri Daripada hanya menuntut Orang lain yang berubah Dan jangan yang gede-gede Kalau gak bisa Yang kecil Tapi dilakukan Dan jangan nanti Karena nanti Belum tentu ada Untuk sampah Kami juga ada rumus Pak Namanya TSP Ulangi TSP Tahan dari Buang sampah Sembarangan Ada sampah Tahan Gak boleh dilempar Yang kedua Simpan Sampah Pada tempatnya Jangan dibuang Gak masuk nanti dia Nampak kerjaan Simpan Kalau buang sampah Kan begitu Kalau simpan Insya Allah tepat Dan sampah itu Tidak boleh diperlakukan hina Karena dia juga bisa manfaat Kalau dikelola dengan baik Simpan P-nya Pungut sampah Adalah Sedekah Pungut sampah Kira-kira Nambah gak sampah Pak Enggak Di pesantren kami Bersih Rumusnya ini Tiap yang punya sampah Tahan Kalau gak menemukan Tempat sampah Saku Nanti ketemu tempat sampah Baru dimasukkan Tiap lihat sampah Sedekah Ambil Makin banyak sampah Yang diambil Makin sedekah Sampah tidak nambah Yang ada malah habis Tamu berdatangan Dari sana sini Dikasih rumus Tamu silahkan datang Bawa kembali Sampahnya Ketempat asal Gitu Jadi gak nambah Jadi tiap bis itu Diharapkan punya keranjang Sampah Dimasukkan Bawa lagi ke tanah air mereka Bagaimana Bagaimana Pak Goh Keren itu Keren itu Iya betul sekali Itu Yang harusnya dilakukan Jadi Bahkan Kita sekarang Sudah mulai harus Memilih Barang Yang tidak Meninggalkan Residu Sisa Nih mau belanja Bawa tas Jadi gak perlu Ambil Plastik Tas-tas keresek Sehingga gak ada Sampahnya Karena kita bawa tas Nanti waktu beli Barangnya juga Milih Milih barang yang Nanti bisa didaur ulang Sama yang tidak bisa Didaur Ulang Jadi Di rumah juga Begitu Kalau ada acara Mau pilih Pakai gelas plastik Atau mau pilih Pakai gelas Yang bisa didaur ulang Kaca nih Yang bisa dibersihin Bisa ini Jadi Itu Saya setuju sekali T SP Kami bisa bantu Untuk Insya Allah nanti Kita pakai buat di Jakarta Ada lagi Pak Belum selesai Namanya Kami itu menentukan Sekali orang Bisa naik pangkat Naik kelas tuh BRTT Ulangi BRTT Bersih Rapih Tertib Teratur Ulangi Bersih Rapih Tertib Teratur Sana harus begitu Tempat makan BRTT Kamar BRTT Parkir BRTT Kalau santri Tidak BRTT Enggak naik tuh Walaupun pinter Karena dia sudah Tidak bertanggung jawab Untuk dirinya Dan untuk orang lain Mau apa pinter Orang tidak tanggung jawab SD berapa tahun SMP SMA 12 tahun Sekolah Ada yang nyimpen sampah Pada tempatnya aja Enggak bisa tuh Pak Belajar apa 12 tahun Kuliah 5 tahun Parkir motor aja Enggak bisa pada tempatnya Belajar apa Pinter Enggak ada gunanya Gelar tinggi Enggak ada gunanya Kalau dia Zolim Karena menempatkan Sesuatu Tidak pada tempatnya Namanya Zolim Merokok Maaf ya Pak Menurut saya itu Keparu-paru Zolim Keparu-paru Orang Zolim Merokok yang baik itu Dikunya Mungkin Asal gak ada Asepnya Kalaupun Mau pakai Merokok Dipungkus Kepalanya Pakai kantong Semen Jadi utuh Bagi dirimu seorang Bagaimana Pak BRTT ini penting Pak Budaya BRTT Bagus tuh Jadi saya di TSP Ke BRTT nantinya Bersih BRTT Bersih Rapi Tertib Teratur Karena kalau sudah begini Nyaman Pak Nyaman Dan ini yang disampaikan Ini mendasar Karena yang namanya Budaya Budaya Itu Sebenarnya Kata lainnya Kebiasaan Jadi tidak ada Yang namanya Budaya bersih Itu datangnya lewat Pengajaran Adanya lewat Pembiasaan Jadi mau diajarin Berkali-kali Itu yang terjadi di kita Diajari berkali-kali Terus menerus Tapi tidak ada Proses Pembiasaan Karena itu tidak jadi Kebiasaan Jadi yang penting Nanti kita coba Jadikan kebiasaan Kalau sudah jadi kebiasaan Kebiasaan pribadi Kebiasaan kelompok Kebiasaan masyarakat Mudah-mudahan bisa menjadi Kebiasaan kota Insya Allah Mungkin ke depan Pak Semua majlis ini Pulangnya dibagikan Buku kecil Ya Pak Seperti TSP Setuju tidak Pak Tidak apa-apa Nanti kami cetakan Kalau tidak ada biaya Biarlah kami sendiri yang membiayai Masa sih tidak ada Sebagai bonus saja Pak Sedikit lagi Nanti makanya Pak Pak Anies silahkan Mampir ke Pesantren Bandung Belum ya Pak ya Nah nanti sebagai gongnya adalah Karakternya itu Bebas komiba Ada lagi nih rumus Berantakan Rapikan Basah Keringkan Kotor Bersihkan Miring Luruskan Bahaya Amankan Bebas Komiba Jadi standar Lihat keset miring Luruskan Ke toilet Ada peninggalan orang yang berkesan Bersihkan Tidak usah nanya Tidak akan ada yang ngaku Benar Lihat Ini miring Apa itu Hiasan dinding miring Luruskan Karena pernah ada seorang pencerama Pakai kopi hitam begitu Pak Semangat Saudara-saudara Menceng ke sini Padahal ceramanya sedih Tapi tetap orang ketawa Karena miring Hadirin Dan setiap bahaya Lihat Ada duri Ambil Ada puntung rokok Ambil Kalau itu sudah menjadi karakter kita Bebas komiba Kita bisa beramal Banyak sekali dalam hidup ini Aneh tapi nyata Hasilnya lingkungan kita menjadi BRTT Bersih Rapi Tertib Teratur Dengan kata lain Kami siap bekerjasama Pak Dengan Pak Gubernur Karena tidak hanya cuman milih Kita pun harus tanggung jawab Untuk bisa Melaksanakan Apa yang kita cita-citakan bersama Mungkin ada pesan-pesan terakhir Sebelum Bapak meninggalkan Dunia yang Acara yang fana ini Pak Maksudnya apa ini Pak? Saya terima kasih sekali Saya ingin sampaikan Sebagai pribadi Dan sebagai Gubernur Bahwa AA telah secara rutin Datang ke Jakarta Dan ikut Mewarnai Suasana Ikut Menumbuhkan Akhlak warga Jakarta Atas nama Pemerintah Provinsi Saya menjampaikan terima kasih Terus yang kedua Saya ingin sampaikan juga Apresiasi Kepada Semuanya yang selama ini Sudah terlibat Di kegiatan warga Saya ingin mengajak Lebih intensif Dan saya berharap Bapak Ibu semua disini Yang disampaikan oleh AA Akim Itu Ini saya dengarkan Saya Sering mendengar rekamannya Sering Bahkan dulu Alhamdulillah Waktu haji kita Sebelahan tenda nih Satu maktab kita Ketika di Mina disana AA ini Harus bisa menjadi Refleksi bagi kita semua Untuk apa? Kekuatan dari Kalau boleh saya Saya komentar sedikit Kemampuan AA ini adalah Merefleksikan Apa yang dijalaninya Tidak Semua kita menjalani Kita menjalani hal yang sama Tapi tidak semua kita Mau merefleksikan Atas apa yang kita jalani Kalau kita merefleksikan Apa yang kita jalani Muncul apa? Hikmah Kalau muncul hikmah Jadinya Pengalaman Ada orang menjalani hal yang sama Sama-sama jadi supir Sama-sama nyupir dua tahun Tapi yang satu Setiap waktu refleksi atas apa yang dikerjakan Dalam waktu dua tahun Dia nilai pengalamannya Seakan-akan lima tahun Dibandingkan dengan yang hanya menjalani sebagai supir AA dalam menjalani kehidupan Kehidupan merefleksikan Dan ditambah lagi Refleksinya Refleksinya ini Dengan prisma Prismanya apa? Prisma Tauhid Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang Tauhid Karena itu setiap kali melihat fenomena Justru bisa mendekatkan kita kepada Allah Saya membayangkan Lebih banyak lagi keluarga Yang insya Allah bisa Melahirkan dan mendidik anak-anaknya Sehingga bisa seperti A'akim ini Reflektif Dan bisa kemudian mengambil hikmah dari yang jalani Dan melihat dari sudut pandang lain Tadi tuh cerita Tentang orang yang marah Bagaimana melihat dari pandangan lain Kita kan melihatnya lucu, geli gitu bukan? Kenapa? Karena beliau mengungkapkan sesuatu yang normal Cuma kita gak kepikir Itu Memikirkan yang tidak terpikir Jadi mudah-mudahan majelis yang rutin ini Menjadi hikmah bagi kita semua Bukan saja di tempat ini Tapi kita laksanakan dalam keseharian nanti Terima kasih Alhamdulillah Masipo ada Itu yang terakhir sebelum meninggalkan Acara yang fana ini Baik Sahabat sekalian ada yang mau beriklat syahadat Acara kita mendengar yang syahadat Lalu kita Bertafakur sejenak Mengevaluasi perjalanan hidup kita Dan tutup doa Terima kasih Ahad Bulan Februari Insya Allah Habib Nabil Mustawa Akan ikut bersama kita Disini mudah-mudahan Bisa dapat ilmu Pengalaman juga dari beliau Baik Kita dengar dulu syahadat ya Manis jadi saksi dulu ini Kepada Zidan Mana ada Zidan Disana Ya terima kasih Bersama ibunya juga Ya Ya boleh duduk disana saja cukup Alhamdulillah Zidan Al-Fadino ya Masya Allah Sekarang akan Bersyahadat bersama ibunya Ini ibu Masya Allah Alhamdulillah Sudah siap Kita tidak berpanjang kata Langsung saja ikuti ya Bismillahirrahmanirrahim Yang lain jadi saksi Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Muhammadan Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Allah Rabbana La tuzikulubana Ba'da idhadaitana Wahab lana Miladunka rahmah Inna ka antal wahab Ya Allah Jadikan keluarga ini Keluarga yang beriman teguh Jadikan hamba-hambamu ini Menjadi hamba yang istiqomah Dalam Islam Jangan cabut nikmat iman kami Semua ini Ya Allah Wafatkan kami dalam Islam Muliakan hidup kami dengan Islam Dan jadikan kami menjadi benteng dan cahaya Bagi sebanyak-banyaknya hambamu Taqbal minna ya karim Inna ka antas sami'ul alim Wa tuba'lainna Inna ka antatawwaburrahim Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih ibu bapak Sekarang sudah menjadi saudara seiman Masya Allah Baik hadirin Waktu kita tinggal 10 menit Mari sejenak kita tundukkan hati kita Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yaumiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Iyidina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amda'alayhim Wa'iril makdubi'alayhim Alhamdulillahi minasyaitanirajim Amin Ada berita duka Menerima semua amal solehnya Memuliakan keluar tegak dan keturunannya dunia wal akhirat Allahumma salli wa'asalli mubarik Ala sayyidina muhammad Wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Ya hayu ya qayyum Birahmatika nasta'gits Ya arhamad rahimin Irhamna ya Allah Ya sami ya bashir Ya daljalali wal ikram Duhai Allah yang maha menatap Berkahilah majlis ini Ya Allah Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni ya Allah Sekelama apapun masa lalu kami Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui Allahumma gfirlana wali walidina Warhamkum kamar bauna sigara Duhai Allah yang maha baik Ampuni semua kezoliman kami kepada orang tua Ampuni segala sikap perilaku kami Yang melukai hati ibu dan bapak kami Berikan kesempatan kami bisa menjadi hambamu yang berbakti Ya Allah Ampuni dosa orang tua kami Sayangi ya Allah Jadikan sisa usianya penuh berkah Karuniakan air hayat husnul khatimah Lapangkan kuburnya ya Allah Ringankan hisab Jadikan ibu bapak kami ahli sorga Ya Allah Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ampuni dan sayangi para ulama Guru-guru kami Yang menjadi jalan kami dapat mengenalmu Mengenal jalanmu Berkahi ilmunya ya Allah Berkahi keluarga dan keturunannya Jadikan setiap kebaikan yang dapat kami lakukan Mengalirkan ganjaran bagi orang tua dan guru-guru kami Ya Allah Duhai Allah yang mahat tahu Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kami Lipat gandakan kemuliaan dunia akhiratnya ya Allah Jua ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti Yang sengaja maupun tidak sengaja Bukakan hatinya agar lapang memaafkan kami Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami Beri hidayah dan taufiq agar tidak menyakiti siapapun Bukakan hati kami untuk ridho dan memaafkannya Ya Allah ampuni para pemimpin kami Ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu Yang mencintaimu dan merindukanmu Karuniakan kepada kami pemimpin yang dapat membimbing kami Istiqomah di jalanmu Kami berlindung kepadamu ya Allah Dari siapapun yang mengkhianatimu Dari siapapun yang menjauhkan kami semua darimu Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma sun mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman Ya Allah jadikan bangsa ini bangsa yang engkau berkahin Engkau tahu setiap rahasia Ya Allahumma inna nas'aluka selamatan fi ddin wa afiatan fi jasad Wa barakatan fi rizqa wa ziyadatan fi al-ilm Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wa yakinan sadiqan Wa kalban khashian Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan qoblal mawut Wa rahmatan indal mawut Wa magfiratan ba'dal mawut Allahumma hawin alayna fi saqaratil mawut Allahumma hawin alayna fi saqaratil mawut Allahumma inna nas'aluka khusna al-khatima Wa na'udzubika min su'il khatima Rabbana atina min ladunka rahma Wa hayilana min amrina rasyada Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun Wa ja'alna lilmutaqina imama Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabanna Dua yang maha menatap Kabulkan doa-doa kami ini ya Allah Sembuhkan yang sedang sakit Berikan jalan keluar yang dihimpit masalah Lepaskan dari lilitan hutang pihutang Mudahkan segala urusan yang engkau ridhoi Jauhkan dari bala fitnah wal musibah Subakana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ulal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Terima kasih seluruh jamaah sekalian Sampai jumpa Minggu kedua, ahad kedua di bulan Februari Semoga ada umur kita bertemu kembali Mas Ipoh terima kasih Pak Anies Aturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah